Berdasarkan gugus sampingnya, asam amino standar dapat diklasifikasikan menjadi 5 golongan. Golongan yang pertama adalah asam amino nonpolar atau alifatik atau disebut juga hidropobik. Asam amino dalam kategori ini memiliki gugus samping yang kaya akan atom karbon dan hidrogen. Hal ini membuat asam amino tersebut bersifat hidropobik atau tidak larut dalam air. Asam amino pada golongan ini adalah gilisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, methionin, dan prolin. Golongan yang kedua adalah asam amino aromatik. Asam amino pada golongan ini memiliki cincin aromatik pada gugus sampingnya. Ketiga jenis asam amino ini adalah venilalanin, tirosin, dan triptophan. Venilalanin dan triptophan lebih bersifat hidropobik. Sementara tirosin lebih bersifat sedikit polar karena memiliki gugus hidroksil. Golongan yang ketiga adalah asam amino polar tidak bermuatan. Asam amino pada golongan ini memiliki gugus samping yang polar dan dapat membentuk ikatan hidrogen. Tetapi tidak bermuatan pada pH fisiologis. Asam amino pada golongan ini adalah serin, treonin, sistein, asparagin, dan glutamin. Golongan yang keempat adalah golongan asam amino asam bermuatan negatif. Asam amino pada golongan ini memiliki gugus samping yang berfungsi sebagai asam dan membawa muatan negatif pada pH fisiologis. Kedua jenis asam amino pada golongan ini adalah asam aspartat dan asam glutamat. Golongan yang kelima adalah asam amino basa bermuatan positif. Asam amino pada golongan ini memiliki gugus samping yang berfungsi sebagai basa dan bermuatan positif pada pH fisiologis. Ketiga jenis asam amino pada golongan ini adalah disin, arginin, dan histidin. Pahami dan hafalkan klasifikasi ini jika Anda ingin memahami struktur protein lebih dalam.